Besarnya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang mengendap jadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa ditanggapi santai penjabat Sekdanusa Tenggara Barat, Hafathur Rahman. Menurutnya, dari 2,4 triliun rupiah tersebut tidak semua silpa milik Pemprov NTB. Jumlah silpa APBD Pemprov NTB hanya sekitar Rp361.79 miliar. Dana tersebut menurutnya akan segera disalurkan karena sudah ada peruntukan yang jelas. Lebih lanjut, Hafathur Rahman menjelaskan silpa tersebut sebagian besar merupakan anggaran untuk membayar gaji pegawai bulan Oktober. Anggaran gaji bulan Oktober mencapai Rp9,5 miliar. Tidak hanya itu, silpa yang ada saat ini juga diperuntukkan untuk dana bagi hasil kemasing-masing kabupaten kota di NTB. Jumlah DBH kabupaten kota lebih dari Rp196 miliar. Dana tersebut saat ini dalam proses pencairan. Namun rekonsiliasi dari masing-masing kabupaten kota belum diterima oleh Pemprov NTB sehingga DBH belum tersalurkan. Hafathur Rahman optimis dana-dana yang menjadi silpa saat ini bisa segera disalurkan secepat mungkin. Hal sama juga mungkin dialami pemerintah daerah kabupaten, kota lain di NTB. Sehingga Pemprov NTB akan berkoordinasi dengan Pemda lainnya untuk mempercepat realisasi penyerapan APBD. Diberitakan sebelumnya, tidak hanya APBD Pemprov NTB yang menyisakan banyak silpa. Namun juga terjadi di seluruh kabupaten kota di NTB, menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selama ini transfer dana dari pusat berjalan lancar. Namun realisasi belanja daerah justru melambat. Inilah yang membuat banyak dana mengendap menjadi silpa. Berdasarkan data DJPB Kementerian Keuangan NTB, total silpa APBD 11 pemerintah daerah di NTB per September mencapai Rp2,4 triliun. Kepala Bidang PPA 2 Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB Mariono menjelaskan. Jumlah silpa ini turun sebesar Rp752,44 miliar dibandingkan silpa tahun lalu. Jika dibandingkan bulan Agustus tahun 2023 jumlahnya juga turun sebesar Rp388,32 miliar. Silpa tertinggi di Sumbang APBD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp639,49 miliar. Hal ini disebabkan ada penambahan dana royalti dari pusat yang diterima di bulan April tahun 2023. Semenatra Pemda dengan silpa terkecil yakni APBD Lombok Timur sebesar Rp58,22 miliar. Ya, kalau silpa ini kan itu secara kesuruhan ya, kalau Rp2 triliun, tapi untuk provinsi di sini kan sekitar Rp397,71 miliar. Nah, itu sebenarnya kan sudah ada peruntukannya, karena itu data September 2023. Sementara ini kita akan realisasikan di Oktober ini. Apa kendaraan, kenapa bisa? Ini kan sudah, ini kan terkait dengan gaji sebenarnya yang memang harus dia akan direalisasikan di bulan Oktober untuk gaji bulan Oktober. Nah, itu ada blok gaji, setelah blok yang di blok kan, itu hampir Rp95,000 miliar. Kemudian memang ada, apa namanya, yang sifatnya untuk bagi hasil dengan keupatan kota kan, yang belum tersalurkan di bulan Oktober ini. Itu angkanya cukup tinggi juga, Rp190,000 sekian. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.